Halo kawan, masih bersama saya Luki yang setia menemani kalian. Kali ini Luki akan membahas alur cerita film yang bergenre action yang dirilis pada Januari tahun 2022 di negara Cina. A Man Called Hero Mengisahkan seorang pria yang bernama Hua Yin Xiong atau yang biasa disebut dengan pahlawan Hua. Ia mendapatkan perintah dari gurunya yakni Jin Ao untuk memandu Ao Ju, Tiongkok. Ilmu terkuat di Tiongkok yang turun-temurun diberikan dari guru kepada murid terbaik pilihannya. Yang mana menjaga ilmu tersebut membuat pahlawan Hua kehilangan orang-orang terkasihnya dan membuat ia mengalami berbagai rintangan dalam hidupnya. Bagaimana keseruan ceritanya? Sebelum melanjutkan alur ceritanya, Luki ingatkan untuk Siapkan camilan, jangan lupakan minuman, tontonlah sambil rebahan. Oke, gaskan! Sin diawali dengan pahlawan Hua yang sedang menjaga Jin Ao di kuil untuk bertapa. Ia bersama pelayan hantu yang juga murid Jin Ao. Saat itu, di luar kuil sudah ada lima orang yang sedang berusaha merebut ilmu kebanggaan Tiongkok. Mereka disebut ninja lima elemen. Mereka adalah murid dari saudara seperguruan Jin Ao yang bernama Kim Tae Bo. Ia ingin merebut ilmu kebanggaan Tiongkok. Masing-masing dari kelima orang tersebut memiliki ilmu tersendiri, yakni ilmu pedang, ilmu api, ilmu tanah, ilmu rotan, dan ilmu lintah. Mereka semua berusaha merebutnya, hingga akhirnya ilmu kebanggaan Tiongkok berada di tangan mereka. Namun, ternyata isi di dalamnya berisikan sebuah ejekan yang membuat guru tersebut marah. Di tempat lain, saat pahlawan Hua kembali ke kediamannya, ia bersama istri beserta asistennya pergi ke pasar. Tak lama dari itu, pelayan hantu menyusul pahlawan Hua dan mengatakan bahwa guru sedang diserang di kuil. Di sana mereka bertarung memperebutkan ilmu kebanggaan Tiongkok. Saat mereka berperang, Jin Ao, guru dari pahlawan Hua dan pelayan hantu berhasil mengalahkan lawannya. Pertarungan pun usai. Di balik kemenangan guru Jin Ao, ia sangat terluka parah. Saat itu juga, guru Jin Ao mewariskan ilmu kebanggaan Tiongkok kepada pahlawan Hua. Jin Ao berkata bahwa kelak pahlawan Hua akan menjadi ketua sekte. Awalnya pahlawan Hua menolak hal tersebut. Namun karena keyakinan dari guru Jin Ao membuat pahlawan mau dan menerima ilmu kebanggaan Tiongkok. Seketika itu juga, guru Jin Ao pun meninggal. Ternyata salah satu murid anggota Ninja 5 Elemen mengetahui kalau Jin Ao mewariskan ilmu kebanggaan Tiongkok kepada pahlawan Hua. Seusai dari pemakaman guru Jin Ao, asisten pahlawan Hua mengatakan bahwa terjadi masalah besar di rumahnya. Sesampainya pahlawan Hua di rumahnya, ia mendapati ayah, ibu, beserta anggota yang lainnya telah tewas dibunuh oleh murid 5 Ninja Elemen. Pahlawan Hua yang tersulut emosi mengambil pedang merah miliknya. Mereka berkelahi. Namun kekuatan pahlawan Hua yang masih belum stabil akibat ilmu kebanggaan Tiongkok terkalahkan. Beruntungnya, pahlawan Hua diselamatkan oleh pelayan hantu dan membawanya pergi. Akhirnya, pahlawan Hua bertemu dengan sang istri beserta asistennya. Pelayan hantu menyarankan agar mereka pindah ke Thailand dan berlindung di Chinatown. Pahlawan Hua menolak. Dengan keyakinan sang istri beserta pelayan hantu, akhirnya pahlawan Hua beserta istri dan asistennya berangkat menuju Thailand. Sin berpindah kepada Kim Tae Bo yang sedang bertapa. Ia ditemui oleh anak buah kekaisaran untuk membunuh seluruh pesilat Tiongkok. Setelah itu, anak beserta istrinya datang untuk membawakan makanan dan anaknya mengajak untuk memancing. Kim Tae Bo terngiang-ngiang akan ucapan Jin Ao bahwa dirinya yang tak bisa mengalahkan Jin Ao tak pantas menjadi seorang samurai dan lebih baik menjadi seorang ayah beserta suami yang baik. Akibatnya, seketika itu juga ia membunuh anak dan istrinya. Saat tiba di Thailand, pahlawan Hua beserta istri dan asistennya mendapati orang-orang Tiongkok disiksa oleh pengusaha. Melihat hal itu membuat pahlawan Hua melawan mereka. Selesai dari kejadian tersebut, pengusaha itu membawa pahlawan Hua ke tambang, tempat di mana para pekerja Tiongkok bekerja pada pengusaha tersebut. Saat pahlawan Hua berjalan melihat tambang, ia mendapati pekerja Tiongkok disiksa. Melihat hal itu membuatnya marah. Ia mengeluarkan salah satu jurusnya untuk membantai orang-orang yang menyiksa para pekerja dari Tiongkok. Namun, hal itu membuat pahlawan Hua tumbang akibat jurus tersebut. Saat pahlawan Hua tersadar, ia beserta istri dan asistennya sudah berada di gedung Zhonghua milik Yuan Wu, teman dari pelayan hantu. Di sana, orang-orang Tiongkok menyambut pahlawan Hua dengan gembira. Yuan Wu juga mengumumkan bahwa pahlawan Hua resmi bergabung dengan organisasi Tiongkok yang berada di Thailand. Singkat cerita, pahlawan Hua mengirim kabar melalui surat beserta foto kepada pelayan hantu. Bahwa dirinya sudah tinggal di gedung Zhonghua milik Yuan Wu. Salah satu murid ninja elemen mengetahui hal tersebut. Mereka mencuri surat itu dari pelayan hantu. Halam itu juga, mereka mendatangi gedung Zhonghua untuk bertemu dengan pahlawan Hua. Saat itu, pahlawan Hua beserta istrinya sedang berada di kamar. Mendengar keributan yang dilakukan oleh murid ninja lima elemen membuat pahlawan Hua keluar gedung dan menemui mereka. Pahlawan Hua dan murid ninja elemen berkelahi di luar gedung. Pahlawan Hua yang sendirian kewalahan melawan murid ninja elemen secara bersamaan. Beruntungnya, pelayan hantu datang membantu pahlawan Hua. Karena ia curiga saat surat itu dicuri oleh murid ninja elemen untuk mencari keberadaan pahlawan Hua. Pelayan hantu berhasil membunuh murid ninja elemen yang memiliki ilmu tanah. Dan pahlawan Hua yang ingin membunuh murid ninja yang memiliki ilmu pedang, ternyata sasaran itu justru mengenai murid ninja yang memiliki ilmu rotan. Saat pelayan hantu ingin membunuhnya, pahlawan Hua mencegah dan mengatakan untuk menyandranya. Benar saja, pahlawan Hua merawat murid ninja yang memiliki ilmu rotan hingga sembuh. Hal itu membuat murid ninja memiliki perasaan lebih. Wah, dia bapur nih guys. Saat murid ninja sudah sembuh, pahlawan Hua melepaskannya dan membiarkan ia kembali ke tempatnya. Ternyata, hal itu diketahui oleh murid ninja yang memiliki ilmu pedang. Melihat itu, ia merencanakan sesuatu. Malam itu, istri pahlawan Hua akan melahirkan. Di luar gedung, para murid ninja elemen melakukan aksinya dengan membakar gedung Zhong Hua untuk mengelabuhi para penjaga. Saat itu, penjaga mengabarkan bahwa gedung Zhong Hua terbakar. Yuan Wu berkata bahwa dia dan pelayan hantu yang akan mengurusnya. Saat itu, pelayan hantu berhasil mengalahkan murid ninja api yang disiram air oleh penjaga. Di tempat lain, murid ninja pedang berhasil mengubah dirinya menjadi Yuan Wu. Saat itu, istri pahlawan Hua melahirkan dua anak kembar. Di dalam kamar, istri pahlawan Hua diserang murid ninja lintah. Pahlawan Hua memanggil pedang merahnya dan beruntungnya ia berhasil melawan mereka. Tak lama kemudian, Yuan Wu datang dan memberi tahu yang lain untuk segera keluar gedung karena api semakin membesar. Asisten membawa putra pahlawan Hua dan putrinya dibawa oleh Yuan Wu. Sedangkan pahlawan Hua menggendong istrinya sendiri. Sesampainya di luar gedung, Yuan Wu keluar dengan keadaan terbata-bata membuat yang lain keheranan. Karena Yuan Wu tidak membawa putri pahlawan Hua. Mendapati kejadian tersebut, istri pahlawan Hua meninggal akibat kehilangan banyak darah. Di tempat lain, murid ninja rotan menyadari bahwa selama ini murid ninja pedanglah yang menyamar sebagai pahlawan Hua serta mengelabuhi dirinya. Ia kemudian menyerang murid ninja pedang dan membuatnya lumpuh. Sin berpindah pada pahlawan Hua. Setelah pemakaman istrinya, tiba-tiba Kim Tae Bo datang. Pahlawan Hua memerintahkan asistennya untuk melindungi putranya. Saat pahlawan Hua akan menyerang, ia lebih dulu dikalahkan oleh Kim Tae Bo hingga akhirnya ilmu kebanggaan Tiongkok dapat direbut oleh Kim Tae Bo. Waktu demi waktu terus berjalan. Pahlawan Hua mempelajari ilmu kebanggaan Tiongkok ditemani oleh pelayan hantu. Di sisi lain, Kim Tae Bo memperdalam ilmu kebanggaan Tiongkok. Ia bahkan membunuh semua orang yang mempelajari ilmu seni bela diri. Setelah 20 tahun berlalu, putra pahlawan Hua yang bernama Jian Siong beserta asisten pahlawan Hua tiba di Thailand untuk menghadiri acara festival pertengahan musim gugur. Serta bertemu dengan pahlawan Hua yang akan melawan Kim Tae Bo. Jian Siong dan asistennya bertemu dengan Yuan Wu. Jian Siong menanyakan apakah ayahnya akan datang menemuinya atau tidak. Namun pelayan hantu mengatakan waktu sudah terlambat. Sepertinya pahlawan Hua tidak akan datang. Tak lama kemudian, penjaga datang mengabarkan kepada mereka bahwa organisasi naga hitam mengalami bencana tambang. Mereka sedang menutup berita dan mengurung semua orang Tiongkok. Mereka semua pergi untuk melawan serikat naga hitam yang dilatar belakangi oleh murid ninja elemen. Saat mereka semua tiba di tempat tersebut, mereka hanya bertemu dengan murid ninja elemen pedang dan lintah beserta seorang wanita. Hal itu membuat pelayan hantu sadar bahwa mereka sedang dijebak. Saat murid ninja elemen mengarahkan pedang kepada mereka, datanglah pahlawan Hua menyelamatkan mereka. Namanya juga pahlawan ya kan? Pahlawan Jian Siong beserta pelayan hantu bertarung dengan mereka. Hingga akhirnya murid ninja elemen mencekik pahlawan Hua beserta putranya. Tiba-tiba pahlawan Hua teringat akan jurus Bakuakimen dan berhasil memusnahkan murid ninja elemen. Jian Siong dan perempuan itu terluka. Saat Yuan Wu akan menghabisi perempuan tersebut, ternyata perempuan itu adalah saudara kembar Jian Siong, putri pahlawan Hua yang dulu dicuri oleh murid ninja elemen. Scene berpindah pada keesokan harinya. Saudara Jian Siong yang sudah sadar tidak percaya bahwa pahlawan Hua adalah ayahnya. Ia memilih kabur dan kembali kepada Kim Tae Bo. Namun, di sana Kim Tae Bo justru menyandera putri pahlawan Hua dan mengatakan bahwa pahlawan Hua memanglah ayahnya. Kim Tae Bo benar-benar menjadikan putri pahlawan Hua sebagai umpan untuk memancing pahlawan Hua agar mau bertarung dengannya. Kim Tae Bo mengancam, jika pahlawan Hua tidak muncul, maka ia akan membunuh semua orang Tiongkok yang berada di sana. Saat Kim Tae Bo hendak membunuh Jian Siong, datanglah murid ninja rotan menyelamatkannya. Namun, Kim Tae Bo berhasil membunuh murid ninja rotan dan tibalah pahlawan Hua di sana untuk melawan Kim Tae Bo. Di sana, pahlawan Hua dan Kim Tae Bo bertarung, membuktikan siapa yang paling kuat dalam menguasai ilmu kebanggaan Tiongkok. Saat mereka bertarung, pahlawan Hua berada di ambang kekalahan. Namun, ia teringat akan jurus terakhir yang belum ia kuasai, yakni jurus tidak ada pedang lebih baik ada pedang. Pedang atas nama cinta dapat mengalahkan segalanya. Seketika pahlawan Hua dapat mengalahkan Kim Tae Bo beserta monsternya. Akhir cerita, selesai peperangan itu, Jian Siong dan Kiong Tan meminta kepada ayahnya, yakni pahlawan Hua untuk tidak pergi dan tetap tinggal bersama mereka. Namun, keputusan pahlawan Hua tetap bulat. Ia tidak mau jika bersama mereka dapat membuat mereka terluka akibat dirinya. Akhirnya, pahlawan Hua pun pergi dan film pun tamat. Ending yang mengharukan.